Polisi terus menyelidiki peristiwa tenggelamnya Dua Bocah di kolam sebuah hotel di Mantri Jeron, Yogyakarta. Hasil penyelidikan polisi, ada dugaan faktor kelayanan dari pihak hotel. Inilah kolam renang Hotel Puri Ganesa di Jalan Mangku Yudan, Yogyakarta. Dua bocah berusia 8 tahun tewas tenggelam di kolam ini. Pada Rabu sore kemarin, diduga kedua korban terperosok di kolam sedalam 2 meter. Sedangkan satu temannya yang tidak ikut berenang dan sempat meminta pertolongan petugas hotel. Sebelumnya, masing-masing membayar 8.000 rupiah untuk masuk dan berenang di hotel tersebut. Penyelidikan sementara, polisi menduga adanya kelalaian dari pihak hotel. Di kolam renang hotel tidak ditemukan informasi kedalaman kolam. Fasilitas pelampung juga tidak tersedia. Polisi periksa 4 saksi dari pegawai hotel dan akan memeriksa pemilik hotel. Kelalaian pasti ada, karena pada saat korban telah kesanakan renang, itu tidak ada petugas yang menjaga. Kalau menurut undang-undang, paling kita ancam 5 tahun. Kalau asal 359 dari KWP.